selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom selamat jumpa dalam renungan harian edisi 7 Juli 2023 kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari rumah 3 ayat 1 sampai 8 tapi sebelumnya kita minta pertolongan kepada Tuhan Bapak di surga, dalam syukacita, dengan penungkapan syukur kami menjabut hari ini yang engkau anugerahkan kepada kami kami berserah dan bersandar hanya kepada mu saja Tuhan dalam menjalani hari ini, dalam berbagai suka duka yang kami akan hadapi kami percaya bahwa firman mu akan menuntun kami dalam menjalani hari ini oleh karena itu, keranya roh kudus mu menolong kami dalam Yesus Kristus, juru selamat kami Amin Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari rumah 3 ayat 1 sampai 8 di bawah judul Kelebihan Orang Yahudi dan Kesetiaan Allah Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah Jadi bagaimana, jika diantara mereka ada yang tidak setia Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis Supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu dan menang jika engkau dihakimi Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah Apakah yang akan kita katakan Tidak adil ke Allah Aku berkata sebagai manusia Jika ia menampakkan murkanya Sekali-kali tidak Andai kata demikian Bagaimana ke Allah dapat menghakimi dunia Tetapi jika kebenaran Allah Oleh dustaku semakin melimpah bagi Kemuliaannya Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan Bahwa kita berkata Marilah kita berbuat yang jahat Supaya yang baik timbul daripadanya Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman Amin firman Tuhan Lalu ya Roma 3 ayat 1-8 dipotema tanggung jawab kelebihan Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Keterpilihan merupakan suatu kelebihan Keterpilihan bangsa Yahudi menjadi kelebihan Kelebihan yang ditunjukkan dalam perikop ini Banyak sekali Dan di dalam segala hal Pertama-tama Sebab pada mereka lah Dipercayakan firman Allah Kelebihan bukan hanya pada keberadaan Sebagai yang memetiki kelebihan Sekaligus pada kualitas Dari keberadaan tersebut Karena ada tanggung jawab Dalam kelebihan Muncul pertanyaan Bagaimana bila umat Allah yang diberikan kelebihan Tidak setia Tidak setia Bagaimana dengan kesetiaan Allah Allah tidak berubah Dalam kesetiaannya Dan Allah adalah adil Siapa yang berbuat jahat Akan mendapat hukuman Pada ayat yang ke-8 Jadi tidak serta-merta Bahwa kalau sudah terpilih Atau diberi kelebihan Akan berpangku tangan Saja Atau Berbuat apa saja Dalam kelebihan Ada tanggung jawab Semakin banyak kelebihan Semakin banyak tanggung jawab Bapak Ibu yang gak kasih dalam Tuhan Hal yang menarik dalam firman Tuhan saat ini Dapat menyorot tentang kehidupan umat Pada masa lalu dan masa kini Dalam praktek Aku Rih Hanya aku Atau kami Rih Hanya kami Rih Nah Bangsa Yahudi tidak dapat Berkata Hanya kami yang dipilih Maka mereka bermegah Diri Dan yang lain tidak Sebab semua manusia Sama di hadapan Allah Dan justru dalam Keterpanggilan itu Bangsa Yahudi Memiliki tanggung jawab Yang besar Untuk menjadi berkat Bagi bangsa lain Pada kehidupan jemaat Pada masa kini Hanya aku Atau hanya kami Akan menghambat pelayanan Dan menimbulkan Perpecahan Dengan Merendahkan diri Di hadapan Allah Maka Keterpanggilan kita Akan menjadi kelebihan Yang dapat dipertanggungjawabkan Untuk membangun Kehidupan Beriman Baik secara pribadi Dalam keluarga Maupun dalam Keterlibatan Kita Melayani Di tengah-tengah jemaat Amin Firman Tuhan Kami bersyukur Bapak di sorga Atas segala berkatmu Yang kami boleh rasakan Ya Tuhan Dimana Kami boleh membaca Firman Kebenaranmu Bahkan kami Boleh merenungkan Tuhan Kerah yang Perlengkapi kami Dengan rohnya Kudus Bar Firman ini Tidak berlalu Begitu saja Tapi benar-benar Mengambil bagian Dalam hati kami Sebagai Suluh dan Perlengkapi kami Dalam setiap langkah Kehidupan kami Terima kasih Bapak di sorga Atas segala berkatmu Kami bersyukur Ya Bapak Karena kami Seolah Diperkenalkan Untuk menikmati Hari baru Pada panggir ini Sehingga kami Akan Melakukan Aktifitas kami Sepanjang hari ini Berkati apapun Yang kami akan Lakukan Dan rencanakan Tuhan Kiranya Berkati Berkati Rumah tangga kami Masing-masing Ya Allah Berkati Setiap Jemaatmu Ya Tuhan Berkati Bapak pendeta Bersama dengan keluarga Di jemaat Dutlehem Tuhan Yang kau berkati Dalam Rumah tangganya Dalam pelayanannya Tuhan Agar boleh Mengangkat Pelayanannya Dengan baik Sesuai dan Seri Berkati Anak-anak Runiamu Yang kau Tengah berikan Kepada mereka Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Inilah Permohonan Kepan syukur kami Ya Tuhan Terima kasih Bapak Berkati Jujur-jujur Kekasih Yang kau telah Karuniakan Kepada kami Tuhan Agar mereka Bertumbuh Dan berkembang Di dalam Kasih Tuhan kami Yesus Kristus Terima kasih Bapak Inilah doa Syukur kami Dan bawa Kepada Melalui Anak Yesus Kristus Juru selamat kami Yang hidup Haleluya Amin Terima kasih telah menonton